Hai kandangnya Kang Karni pagi-pagi ini Kang sehat Kang Alhamdulillah Nah itu lagi ngawinin Iya ini itu jantan segini udah bisa macekin apa ya udah ini udah hampir ya kurang lebih setahun setengah lain mungkin usianya jantannya Iya apa enggak terlalu muda dong Kang ya namanya untuk pencek ya daripada kita pinjam-pinjam ya lebih baik punya sendiri ini habis metot anak apa gimana iya ini habis metot anak anaknya usia berapa di petong sekitar tiga bulan lah tiga bulan ini beli di mana Kang beli atau peranaan sendiri yang ini beli di Anu apa ya istilahnya di pedagang pedagang kambing itu pe lokal ini dulu beli berapa ini ini berapa ya dulu sekitar 18 18 kalau babon segini berapa Kang sekarang ini ya mungkin kalau ini ya sekitar hampir 15 15 lebih lah ini 15 lebih wuuh coba nih ini babon anak iya wuh ini ya anaknya dua-dua ya sudah kawin semua itu ini udah kawin anaknya segini udah dikawin tangan udah udah mau kawin juga ya masih nyusu nggak papa ya nggak papa sambil nyusulah Hai nih udah berapa hari dikawinkan ini sekitar satu minggu lah kayaknya Mas satu minggu ya anaknya jantan sama betina jantan betina yang jantan betina Kang ngapa sih kalau di desa harus ternak kambing ya namanya di kampung itu kan seharusnya kan ya ini apa untuk tambahan lah untuk apa ya penghasilan tambahan penghasilan tapi enggak bisa untuk kebutuhan pokok nggak bisa ya kalau kebutuhan pokok istilahnya ya enggak enggak begituan lah ya istilahnya yaitu untuk apa mana anak sekolah memakan untuk biaya gitu lah untuk biaya sekolah biaya anak sekolah itu memang orang desa ciri khasnya kalau nabung duit cuman di kambing ya 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 ada di kambing yang istilahnya ya tapi juga lah intinya yang ini untuk beli ternak ya enggak terbiasa nabung duit di bank gitu ya jarang kalau petang itu jarang-jarang ya ada tapi kan jarang ini gimana ini pintunya susah enggak kan wah pintunya kecil banget kan enggak repot ini ngeluarinnya yang enggaknya keluar sendiri kalau pulang ini udah kawin juga ini udah Oh diri ya sudah dikawinkan dikawinkan ini anak-anak sendiri atau belian itu anak sendiri Oh ini anak sendiri namanya orang Kampung kan kan kepangungnya tuh ke dari kecil nanti anak-anak kan Pak jadi banyak loh uh ini hamilnya hamil tua ini anaknya segini belum belum dipisah belum padahal babonnya udah hamil tua udah hamil berapa bulan ini gede banget eh sekitar dua bulan itu uh anaknya ya enggak nganu ya enggak kecentet ya kan enggak enggak nyusu sambil hamil ini apa umur satu bulan dikawinkan langsung ya enggak minimal ya tiga bulan dua bulan lah minimal dua bulan dua bulan masuk dua bulan dikawinkan ya um berarti 45 harian lima hari 45 hari dikawinkan lagi ya anaknya satu-satu anaknya betina wuhh babonnya kompen rambon-rambon wuhh ini gede nih nih hamil berapa bulan ini berapa bulan ini sekitar empat bulan lima bulanan itulah kayaknya empat bulan lima bulan ya dikawinkan ya dikawinkan wah ini kurus kenapa Kang ini agak sakit ini tapi kan udah disontek udah disontek udah 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 Hai ini anak-an ini anak-an yang sebelah ini sebelah wuhh bagus-bagus lu anaknya dulu bandotnya pakai bandot apa ini pek dulunya dulu pe juga ya dulu pek dulu kenapa pilihannya harus pek kan kalau pekan bisa agak tinggi badannya tapi kan gepeng togang iya yang bagus tuh yang rambon itu itu istilahnya yang untuk pacakan tuh yang bagus rambon bulat gede-gede tapi kan kalau Pak Anu pek itu kan agak tinggi Oh kita memperbaikinya untuk supaya tinggi ya kalau pilih bulat ya rambon ya rambon ini anak-an juga kan ini beli dulu anak-an ini ya anak-an ini kalau sendiri semua itu itu ada berapa di sana ada empat yang di anu apa yang di luar satu coba sih kok iya banyak banget ada sapi barang dong ada wih Sampi Bali nih ini nggak divaksin kemarin ini kemarin waktu saya vaksin aku kagak pergi jadi nggak divaksin uh pergi Nah kalau ada kan besoknya ada vaksin lagi besok ada vaksin lagi nanti kalau anu dipaksin tapi kan sudah suntik dulu waktu vaksin dulu udah divaksin kalau tapi kan kalau sekarang vaksinnya pakai ini tempelan di telinga itu loh diceplik itu diceplik itu coba ini ini sapi satu anak satu gitu ya ini ngapa ini ini ceritanya ini kembung anu apa meninggal ini babon ya babonnya mati Kenapa ya mungkin ngelahirkan ini Oh jadi sejak ngelahirkan mati terus ini bisa gede segini ya dikasih susulah di susu susu apa Kang susu formula untuk khusus hewan itu loh Oh ini udah usia berapa bulan ini empat bulan empat bulan ya termasuk itu perkembangannya lambat ya lambat namanya lu enggak dari ibunya kan agak lambat jantan nih jantan ini Oh jantan tuh kelihatan tuh kalau nyusu-susu sambung perutnya Anu ya buncit ya nggak kayak enggak itu kan bagus itu enggak mulus kalau ini buncit kayak kebanyakan air terus kalau bikin iya nyusu ya ini udah rumput udah mau mau udah mau ya Oh ini termasuk kandang-kandang lama kayak gini toka ini kandang lama kayak gendang ngemprak ini wuhh tinggal di sini belum-belum ada kayak di apa panggung-panggung itulah ya ini ngapakan masih dipertahankan kayak gini diikat itu toh nganu kandangnya ngemprak kayak gini ya namanya biayanya kan banyak kalau banyak lagi karena kan dulu yang sebelah dah yang sebelah sini kan nantilah kalau pupuknya buat apa ya untuk ini apa menanam jagung untuk padi nah Kang kandang panggung itu dengan kandang yang ngemprak kayak gini kalau pertumbuhan anaknya cepat mana ya sebenarnya kalau saya yang kayak namanya orang duluan itu bagusan kayak gini-bagus kayak gini ya ini kayak ini nih tuh anaknya kan kelihatan itu anaknya mulus tuh mulus-mulus bagus-bagus kan anaknya tuh nih anaknya satunya anaknya tuh wah ini ini betinanya mulus ini yang laki jantannya tuh nah sampai setinggi ini ya kotoran ini kan hehehe bekas makan-makannya taruh sini semua ini enggak pernah kutuan Kang iya kaget aloh ini semprot terus disemprot ini ngapa ini kakinya pincang ini mungkin kecepet itu mungkin kecepet kencet ya namanya pakai bagernya kayak gitu mungkin ya bukan dari kecil sakitnya enggak woi ini mau masuk nanya kan kan bagus-bagusan ya kayak gini kandang kayak gini kalau kambing sekarang kan banyak sini daun singkong dimasukin ke plastik di fermentasi fermentasi apa kalau bagi orang desa enggak enggak maremnya kan kalau di fermentasi itu kan agak jangka waktu lama kalau yang dari metek dari pohon dijemur itu kan pendek waktunya gitu harusnya di fermentasi kan agak lama kalau dikasih makan itu kan seneng juga seneng nah mulus mulus-mulusan mana rumput daun singkong basah fermentasian ya kalau saya yang melihat itu sama aja istrinya kita bukan untuk pengawetan itu loh yang daun singkong untuk pengawetan itu untuk cadangan istilahnya pengawetan kan enggak enggak selalu terus setiap hari merumput itu loh nah itu yang di berdiri-berdiri di pinggir rumah apa daun singkong buat apa ya itu untuk kasih makan juga tapi biar agak kering gitu Oh cuma diberdirin aja enggak dijemur enggak ya cuma diri itu aja enggak dijemur enggak dijemur enggak cuma itu sering kau kambing itu mabok karena daun singkong kok enggak kapok orang-orang sini sekarang kan sudah biasa itu ya kasih makan itu kan kadang daunnya kalau daun singkong itu kan macem-macem kalau apa itu kasesa itu yang kadang-kadang bisa mabok itu kasesa kalau ini apa ini Thailand Geruda itu enggak papa Thailand Thailand kan racun juga tapi kan kalau dikambing enggak papa itu aman aman tapi kadang-kadang ada yang enggak berani juga enggak ada yang berani lah kalau Thailand apa sebabnya kok cepet muda mabok ya kalau Thailand jarang kalau mabok itu namanya kadang-kadang kalau orang belum dikasih sudah dikasih makan dari siang mamanya pagi belum dikasihkan makannya siang jadi perutak kosong Oh karena kelaparan kasih daun singkong mabok kalau sudah mabok diapain ya kadang-kadang disontik kasih apa itu ini air kelapa biasanya itu sembuh kalau nggak sembuh dipotong lah hahaha coba ganggu sini lagi kan eh kalau nggak itu potong-potong ya kalau bahasa orang sini kambing jantan muda kalau habis buat nggak apa kalau udah buat ngawinin satu kali dua kali bedah ya badannya melar-melar ini memang bener tapi apa enggak sayang Kang ini kemudaan kan yang enggak namanya untuk pacek ya istilahnya gimana kalau 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 kita pinjam punya orang ya kadang-kadang enggak enggak enak lah lo di desa itu kan biasa hidup goyuk ya ya ada ya pinjem ya ada apa ya jadi omongan yang enggak kadang-kadang ya ada yang enggak boleh ada yang boleh enggak papa tapi kan kalau ini kan ya biasanya ada biasa itu minjem-minjem nggak enggak papa enggak papa enggak papa ini udah berapa kali tancap ini kawinnya ini paling baru dua kali ini dua kali berapa kali kambing jadi ya nggak mesti kadang ya punya satu kali kayak gini bisa jadi kadang-kadang sampai dua kali kalau ini seringnya kambing kalau bikin majer itu apa sebabnya Kang kalau majer itu ya kadang-kadang ini apa kambing dikawin kan enggak anu enggak mesti jadi padang kegemukan lama-lama dia enggak enggak mau berani enggak mau berani lagi jadi nggak bisa milih itu namanya majer itu karena kegemukan atau karena telat dikawinkan kegemukan juga bisa kalau telat ngawin enggak 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 ya enggak karena kegemukan yang kegemukan majer majer penyakit kemarin itu apa PMK dikambing kerasa enggak dikambing itu ya ada tapi sebagian apa yang kalau dikambing keserannya itu enggak mau makan mati enggak mau makannya seperti ini yang kemarin itu kan karena PMK juga itu maksudnya tapi masih hidup jangan yang anu babonnya Oh babonnya yang mati itu kena PMK kayaknya kena PMK musim PMK kemarin kalau sekarang udah aman semua ya Alhamdulillah aman sekarang aman kalau sapi-sapi kemarin semaksudnya banyak sini banyak yang kena juga tapi Alhamdulillah enggak ada yang terjadi apa-apa enggak ada kematian enggak ada cuman anaknya itu yang mau lahir mau lahir itu yang kena biasanya anaknya mati mati yang mau lahir itu Oh yang mau lahir-lahir mati kemarin ya ceprot mati cepet mati ada yang disudah di luar ada yang masih di dalam kandungan udah mati ya rugi ya ya gimana lagi namanya rezeki itu kan eh ya namanya rezeki itu kadang-kadang kita nggak tahu susah umur sembilan bulan waktunya mau melahirkan mati Kang kalau ukuran orang desa itu berapa babon bisa untuk kebutuhan anak sekolah ya tergantung itu Mas tergantung yang kita mau belinya itu loh kadang-kadang ada lima bisa cekan kalau sudah mana semua kan jadi banyak kadang ada tiga enggak mestilah enggak mesti di kampung ya ya lima tiga itu ya Hai kenapa enggak sekalian banyak Kang 20 babon tuh 20 banget kamu belinya itu loh biayanya beli itu loh up berat biaya beli atau berat ngarit kalau ngarit kan intinya banyak yang di sawah di ladang itu kan banyak belinya itu sekarang kami itu minimal 2 jutaan belu sekarang kerasa dulu 700.000 segini ya 700 500 500 bisa sebelum Corona padahal ya barusan kayak gini yang paling kal 1 juta setengah padahal sebelum Corona cuman 700 500 malah Corona awal itu ya harga kambing melejit ya harga kambing sampai sekarang ini naik pangkat apalagi sekarang banyak yang ini ngebok-ngebok banyak ngaritnya beli Kang sini ada yang ngebok rugikan gimana ngebok rugi bangkrut ada ya enggak mestilah yang itu tergantung Oh enggak ada ada di sini enggak ada yang bangkrut ngebok Wisto kalau yang mati banyak ada sini ya nggak ada jarang jarang nah untuk rumput daun singkong yang paling cepet kenyang mana ya daun singkong itulah paling cepet kenyang kalau rumput-rumput ya untuk selingan aja untuk kasih makan itu ada daun singkong cepet kenyang cepet kenyang daun singkong oke oke makasih Kang ya Oke terima kasih untuk pecinta hewan N2 TV ini referensi buat kita semua di pagi hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam